Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya Baik anak-anak bertemu kembali bersama Ibu Kiki Kemudian Ibu Hesti dan saya sendiri Pak Firdaus Yaitu Bapak dan Ibu Guru kalian di kelas 3A, kelas 3B dan juga kelas 3C Walaupun masih dalam kondisi daring atau pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak Baik anak-anak sebelum belajar dimulai mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Sebelum kita berdoa mari kita angkat kedua tangan kita seperti biasa ya Bismillahirrahmanirrahim Raffi zidni ilma warzuqani fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku Amin Dan bagi anak-anakku yang di luar agama Islam mari kita bersama-sama berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak materi kelas 3 pada hari ini kita masih membahas di tema yang ketujuh tentang perkembangan teknologi Sekarang kita lanjut di subtema yang keempat tentang perkembangan teknologi transportasi Sekarang kita akan membahas yaitu di pembelajaran yang kelima Mari anak-anak kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya Semangat anak-anak Semangat Dan ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini Yang pertama Siswa dapat menuliskan manfaat teknologi transportasi bagi kehidupan manusia Itu yang pertama Kemudian yang kedua Siswa dapat menuliskan saran berkaitan dengan adanya keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar Dan yang terakhir Siswa dapat menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku terbentuk Nah itu anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini Baik langsung saja kalian bisa buka halaman 198 Pelajaran pertama kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia Kamu sudah belajar tentang alat transportasi Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Kemudian alat transportasi apa yang kalian sering gunakan? Lanjut Apa kelebihan dan kekurangan? Selalu menggunakan alat transportasi Pasti masing-masing mempunyai kelebihan dan juga kekurangan ya anak-anak ya Sekarang mari kita pelajari secara bersama-sama tentang alat transportasi Ayo membaca Bacalah dengan suara nyari Sebelum kalian membaca kalian bisa nyimak dulu ya Bapak guru ingin membacakannya tentang pergi dengan alat transportasi Banyak orang yang memiliki alat transportasi pribadi Yaitu seperti alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri Apa saja? Yaitu ada sepeda, ada sepeda motor, dan juga ada mobil Itu yang dimiliki alat transportasi diri sendiri Lanjut Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi Mereka yaitu biasanya menggunakan alat transportasi umum Apa saja? Yaitu alat transportasi yang dipakai secara bersama-sama Ada akutan kota, ada bus, ada juga kereta Nah itu adalah alat transportasi umum ya anak-anak ya Lanjut Alat transportasi dapat menguntungkan dan juga merugikan Alat transportasi memudahkan manusia pergi Dari satu tempat ke tempat yang lainnya Namun alat transportasi yang terlalu banyak di jalan Menyebabkan kemacetan Selain itu asapnya juga membuat udara menjadi kotor Nah itu ada kelebihan dan juga ada kekurangannya Lanjut Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi Lanjut Oleh karena itu Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan juga udara kotor Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum Yaitu seperti bus dan juga menggunakan kereta Ayo mencoba Sekarang mari kita amati kembali teks yang telah kita dengarkan bersama-sama Informasi apa saja yang kalian dapatkan pada teks berikut Tuliskan pada bagian berikut Nah disini kita akan tuliskan informasi pertama Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi Alat transportasi pribadi contohnya ada sepeda Ada sepeda motor dan juga mobil Nah itu adalah anak-anak informasi yang pertama Sekarang lanjut informasi yang kedua Ada juga orang yang menggunakan transportasi umum Alat transportasi umum contohnya adalah Angkot atau angkutan kota Ada bus dan juga ada kereta Lanjut ke informasi berikutnya Informasi yang ketiga Ada alat transportasi Dapat menguntungkan dan juga merugikan Nah alat transportasi itu dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan Alat transportasi memudahkan manusia Namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor Itu informasi yang ketiga Lanjut informasi yang keempat Yaitu perugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor Nah itu anak-anak ya Informasi pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat Kalian bisa garis bawahi ya Informasi-informasi dari pertama sampai dengan keempat Lanjut ayo bercerita Pilihlah satu paragraf pada teks Ya yang tadi ya Ceritakan isi paragraf kepada temanmu Baik dari paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat Mana yang lebih menarik Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri Kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri ya Dalam menceritakan isi paragraf kepada teman-temamu Nah sambil iseng-iseng Kalian bisa dongeng ke teman kalian Dengan menggunakan alat transportasi umum Baik anak-anak sampai disini Pelajaran bahasa Indonesia Waktunya kalian mengerjakan tugas yang pertama Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar Alat transportasi yang digunakan diri sendiri disebut Titik-titik-titik Lanjut dua Contoh alat transportasi umum yaitu titik-titik Tiga Keuntungan alat transportasi yaitu titik-titik Dan yang keempat Kemacetan dapat dikurangi dengan menggunakan titik-titik Nah itu anak-anak ya Empat soal dari pelajaran bahasa Indonesia Sekarang kita lanjut ke halaman 200 Pelajaran kedua kita akan membahas pelajaran PPKM Baik sekarang ayo kita mencoba Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda Nah sekarang apa alat transportasi kesukaan temanmu Kemudian tanyakan kepada teman-temanmu Tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut Nah kalian bisa menuliskan ya Kesukaan alat transportasi teman-teman kalian Nah disini ada contoh Ada nomor Ada nama Ada alat yang disukainya Dan juga ada alasannya Kita lihat dari nama yang pertama Ada wawan Alat yang disukainya Ada bus Apa alasannya? Alasannya tiket murah dengan fasilitas tengkap Nah itu bus ya Yang disukai oleh wawan Lanjut nomor 2 ada Siska Nah Siska menyukainya transportasi apa? Ada kereta api Dia suka kereta api Alasannya apa? Alasannya jadwal keberangkatan semakin tepat Nah itu alasan Siska Kemudian yang ketiga ada Andi Alat transportasi yang disukainya Yaitu sepeda motor Alasannya Yaitu lebih praktis Dan ongkosnya lebih murah Kemudian yang keempat ada Hani Alat yang disukainya Yaitu pesawat terbang Apa alasannya? Alasannya paling nyaman Paling nyaman pesawat terbang itu Cepat dan minim kecelakaan Dan yang terakhir yang kelima Ada Rudy Rudy ini menyukai alat transportasi kapal laut Nah alasan dia Yaitu dapat menikmati perjalanan laut yang menyenangkan Nah ini anak-anak ya Contoh dari nama Kemudian alat transportasi yang disukainya Dan berikut dengan alasannya Ayo menulis Siti pulang ke Padang bersama dengan keluarganya Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan Ada suka naik pesawat Kemudian ada yang suka naik mobil pribadi Dan juga ada yang suka naik bus umum Sekarang apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Nah Yang pertama Naik alat transportasi kesukaan masing-masing Dan bertemu di rumah nenek Kemudian yang kedua Naik alat transportasi yang paling banyak disukai Dan pergi secara bersama-sama Nah itu yang bisa disarankan Dan mengapa? Sekarang tuliskan saranku pada tempat berikut Kalian bisa menuliskan sarannya ya Nah disini sarannya Sebaiknya Keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai Dan pergi secara bersama-sama Kemudian dengan naik kendaraan Secara bersama-sama Akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga Nah ini kalian bisa tulis ya Kalian bisa tulis hasilnya Baik anak-anak sampai disini Pelajaran PPKN Yaitu matematika Ayo mencoba Dalam perjalanan menuju Manado Benny mengamati pesawat yang ditumpangnya Benny mengamati televisi pesawat Kemudian jendela, pintu, dan lain-lainnya Semua berbentuk bangun datar Benny berpikir Berapa keliling masing-masing bangun datar Yang ia jumpai di pesawat Nah sekarang Mari kita selesaikan Masalah-masalah Yang Benny pikirkan berikut ini Nomor 1 Layak televisi di pesawat berbentuk persegi panjang Panjangnya yaitu 25 cm Dan lebarnya 20 cm Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung Berapa panjang bingkai yang dibutuhkannya Nah sekarang Panjang bingkai Itu sama dengan keliling televisi Nah sekarang kita jawab bersama-sama ya Ini jawabannya Nah jawabannya adalah 25 ditambah 20 Kemudian 25 ditambah 20 25 ditambah 20 Sama dengan 45 25 ditambah 20 Sama dengan 45 45 ditambah 45 Sama dengan 90 cm Jadi panjang bingkai pelindung yang dibutuhkan adalah 90 cm Itu soal nomor 1 ya Sudah kita jawab bersama-sama Sekarang kita lanjut Ayo berlatih Tentukanlah keliling bangun datar berikut ini Nah sekarang kita tentukan Nomor 1 Nah setiap sisi panjangnya 10 cm Berapa keliling bangun tersebut Nah setiap sisi Sisi 10 Ini sisi yang kedua 10 Sisi ketiga 10 Ini 10 Nah disini kita jawab bersama-sama Setiap sisi panjangnya 10 cm Maka jawabannya yaitu 50 cm 10 ditambah 10 20 20 ditambah 10 30 30 ditambah 10 40 40 ditambah 10 50 Jadi Setiap sisi panjangnya 10 cm Berapa keliling bangun tersebut Bangun keliling tersebut adalah 50 cm Itu nomor 1 Baik anak-anak Sampai disini Pelajaran matematikanya Waktunya kalian Mengerjakan tugas Yang ketiga Kerjakanlah tugas berikut ini Lanjut ya Tadi sampai dengan soal nomor 6 Sekarang lanjut nomor 7 Pesawat dilengkapi banyak jendela Jendela pesawat berbentuk persegi panjang Lebarnya 15 cm Dan panjangnya 30 cm Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung Berapa panjang karet yang dibutuhkannya Lanjut Nomor 8 Pintu pesawat berbentuk persegi panjang Lebarnya 90 cm Dan tingginya 230 cm Berapakah keliling pintu pesawat itu Nah itu soal nomor 8 Sekarang kita lanjut Soal nomor 9 Setiap sisi panjangnya 8 cm Berapa keliling bangun tersebut Lanjut nomor 10 Setiap sisi panjangnya 6 cm Berapa keliling bangun tersebut Nah anak-anak itu dijawab semua ya Soal dari nomor 1 Sampai dengan soal nomor 10 Baiklah anak-anakku semua Materi hari ini telah selesai di pembelajaran yang kelima Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrohabilalamin Selesai sudah materi hari ini Di subtema yang keempat Yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini Bisa bermanfaat Dan juga dapat kita amalkan Terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih atas segala perhatiannya